Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton terus Hai guys official Subscribe, like, share, and comment Berkah selalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Stad Abdul Sommet izin nanya Stad ini banyak pertanyaan dari jamaah Kita ini idul adahannya Ikut pemerintah Indonesia Atau kita ikut pemerintah Saudi Ini pertanyaannya penting Pertama terkait dengan ibadah kita Yang kedua karena ini terkait Yang bertanya ini Bupati, calon bupati benar meriah Aceh Dunia ini satu matlak Atau ta'adud al-matali Apakah penampakan anak bulan itu satu Atau banyak Itu letak permasalahan Maka pendapat yang kuat adalah Penampakan anak bulan itu tidak satu Tapi banyak Mana dalilnya Pernah terjadi Pada masa Abdullah bin Abbas Ketika Kuraib Pergi ke negeri Syam Setelah pulang ditanya Kuraib Kamu kemarin Waktu di negeri Syam Kuasanya kapan? Tadi dia Juhan Di Madinah Padahal jaraknya hanya sekitar seribu kilometer Seribu kilometer pun terjadi perbedaan Matlak penampakan anak bulan Apalagi kita dengan Saudi Arabia Sembilan ribu kilometer Jadi Jadi Kalau Saudi Arabia pada hari ini Tanggal Senin 19 Juni Satu Zulhijjah Karena kemarin sudah nampak anak bulan Maka Indonesia Belum nampak anak bulan Maka satu Zulhijjahnya adalah hari Selasa Menurut Ru'ya Tapi kalau menurut Hisab Hari ini sudah Jadi kesimpulannya Dua aja Kalau mau ikut Hisab Berarti hari ini Senin Tanggal 19 Juni Satu Zulhijjah Menurut Hisab Tapi kalau menurut Ru'ya Satu Zulhijjahnya adalah Selasa 20 Juni Dengan demikian Berarti Idul Adhanya juga berbeda Kalau menurut Hisab Berarti Idul Adhanya Tanggal 28 Juni Hari Rabu Bagi yang Ru'ya Berarti Idul Adhanya Tanggal 29 Hari Kamis Clear Yang jadi masalah Puasa Arofa Kapan kami puasa Arofa? Karena orang Wukufnya nanti kan Hari Kamis Wukuf di Padang Arofa Kalau Saudi Tanggal 28 Hari Raya Berarti Wukufnya hari Selasa Tanggal 27 Kita ikut Wukuf Saudi Atau ikut Wukuf di Indonesia Maka Wukuf itu Melihat tanggal Kapan Wukuf itu Dilaksanakan Tanggal 9 Sulhijjah Pengambilan Tanggal 9 Sulhijjah itu Dari mana? Dari tanggal 1 Penetapan tanggal 1 Itu dasarnya apa? Rukyah Jadi awet Urut-urut-urut Lagi ke belakang Rukyah Jadi kalau Di Saudi Arabia Nanti Puasanya Pada tanggal 27 Hari Selasa Kapan Ustaz Abdul Somad Puasa? Saya Puasa Arofa Tanggal 28 Juni Menurut Rukyah Di Indonesia 9 Sulhijjah Hari Raya Tapi kan Di Makkah Sudah gak ukup lagi Pak Ustaz Yang dilihat itu Adalah tanggalnya Menurut Rukyah Ini gak usah Pusing-pusing Mau ikut Isat Atau ikut Rukyah Kalau ulama Saudi sendiri Gimana Pak Ustaz? Pernah ada orang bertanya Kepada Sheikh Ibn Uthayn Sheikh Saya orang Saudi Kerja di Pakistan Tanggal 9 Di Saudi Di Pakistan Masih tanggal 8 Ketika Wukup Di Saudi Pakistan Masih tanggal 8 Menurut Rukyah Hari Raya Di Saudi Disini Baru kita Puasa Saya ikut Saudi Kampung halaman saya Atau ikut Pakistan Kata saya Ibn Uthayn Kamu tinggal Gimana? Saya tinggal Di Pakistan Ikut Rukyah Pakistan Kamu tinggal Simpel Ikut Rukyah Atau bisa Ikut Rukyah Di tempat tinggal Kadang ada pertanyaan lagi Ustaz Pertanyaannya begini Kan Indonesia itu Lebih cepat Waktu sholatnya Ketimbang di Saudi Nah itu Ustaz Sekarang ini kita Di Jakarta Jam 5 sore Berarti di Saudi Masih jam 1 Jam 1 2, 3, 4, 5 Berarti kan dulu Kita Udah jelas aja Sholat dulu kita Kenapa waktu Rukyah kok kita Malah Saudi lebih dulu Dari kita Yang duluan sholat itu Karena ikut Matahari Matahari duluan Terbit di Indonesia Jepang, Korea Baru datang ke Indonesia Sedangkan untuk Rukyah Yang dilihat itu Bukan Rukyah Matahari Yang dilihat itu Penampakan anak bulan Ngeliat bulan Bukan di timur Tapi di Kufu barat Kalau barat Maka Maroko Lebih dulu Habis itu Baru Saudi Arabia Baru tempat kita Jadi memang Saudi lebih dulu Daripada kita Oh Bulan Bulan dan kita Bulan dan matahari Ayo Ustaz Terima kasih Wallah Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Hai guys Official Selamat menikmati Selamat menikmati